Bagaimana pandangan saya mengenama susu sapi? Saya tidak sepakat dengan susu sapi. Udah jelas kan? Ya, jangan minum susu sapi. Apapun produk susu sapi, sebaiknya jangan diminum. Kaseinnya, ada satu jenis, ada dua bahan yang dalam susu sapi itu enggak bagus. Yang pertama kasein, satu lagi itu laktosa. Dua-duanya, untuk manusia sulit dicerna. Pernah lihat anak sapi setelah masa susuannya selesai masih minum susu? Enggak pernah kan? Ya, saya juga enggak pernah lihat. Karena memang susunya buat susu, susu sapi buat sapi. Susu manusia namanya asib buat manusia. Pahamnya begitu. Boleh enggak diminum? Boleh sekali-sekali. Jadi, Nabi minum susu enggak? Minum. Tapi bukan susu sapi, saya ingat saya. Susunya susu kambing. Kalau enggak susu onta. Dan itu pun tidak tiap hari. Dan itu pun sapi atau onta atau kambing yang makan rumput. Bukan makan pakan. Jelas ya? Jadi kalau saya, sebaiknya kalau Anda terutama yang maaf mengalami masalah dimenstruasi, saran saya stop produk dairi. Dairi itu produk susu dan turunannya. Stop. Banyak masalah ada di situ. Dan bisa jadi PCO-nya muncul dari situ. Polikistik sindrom itu lah. Terima kasih telah mengklik video ini dan menjadikan kami Sumpah Herbal sebagai referensi dalam dunia kesehatan Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada saudara-saudara Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.